Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Oke teman-teman Ini kita menggunakan tenaga cadangan teman-teman Nah jadi untuk kali ini teman-teman kita sedang menuju ke salah satu tempat Nah tempatnya ini adalah tempat yang dulunya sempat terjadi kasus lah teman-teman Jadi ini adalah tempat yang jarang sekali untuk kali ini Sebetulnya kejadiannya itu sudah beberapa tahun kebelakang teman-teman Tapi karena kejadian tersebut lokasi ini sudah jarang didatangi oleh warga teman-teman Nah jadi kali ini saya akan berkemah Saya akan kem di area terlarang ini teman-teman Karena sebetulnya ini adalah area terlarang Dan ini real kejadian disini sempat ada yang namanya pembunuhan teman-teman Oke jadi kita akan kem Tapi tujuan kami adalah ingin melihat hewannya teman-teman Tujuannya adalah itu Intinya adalah kita ingin menjumpai hewan-hewan di sekitaran lokasi ini Karena ini lokasinya sebetulnya hutan sekaligus apa ya teman-teman Perkebunan warga lah Nah oke seperti apa untuk keseruannya Ikuti terus sahabat alam Nah ini teman-teman kita sudah berada di dekat lokasi teman-teman Jadi ini konturnya sangat menguras tenaga teman-teman Karena turun naik turun naik bukit seperti yang ada di depan saya teman-teman Tuh lihat Nah jadi ini sebetulnya sebagian sudah ditanami tanaman serai oleh warga Dan sebagian lagi memang masih hutan asli belantara teman-teman Tuh di bawah ini adalah lokasinya teman-teman Nah kita akan menyisiri sungainya yang ada di bawah ini teman-teman Karena tujuan saya adalah ingin ke salah satu air terjun teman-teman Oke nah itu adalah suara airnya Nah karena jalan sudah tertutup Jadi kita akan bikin jalan baru Kita akan coba ngasruk teman-teman Mudah-mudahan kita tidak tersesat Dan alhasil ini sudah menunjukkan pukul hampir jam 3 sore teman-teman Dan cuaca sudah mulai gelap Kita harus segera bergegas karena takut hujan teman-teman Oke kita lanjut untuk turun ke bawah Keren Oke Tidak menemukan makanan apapun nih Alhasil sangat capek dan sangat kehausan Ya Oh 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 kita tinggal turun ke bawah teman-teman ini yang paling ekstrimnya nih nah ini teman-teman kita sudah sampai di dasar sungainya tuh akhirnya jernih banget jadi kita akan menyisiri pinggilan sungai ini nih nih gelap banget gila tuh lihat teman-teman ini daun jelatang atau daun pulus dengan spesies atau dengan jenis yang berbeda teman-teman tuh jadi bulu-bulunya banyak banget nih eh banyak banget nih ya 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 kawak anak kondak ada pohonnya ada manaman yang uniknya oh ini saking gelapnya teman-teman ini adalah salah satu tanaman jenis langka nah ini menandakan bahwa hutan ini memang benar-benar sangat lembab banget dimana walaupun tadi di atas kita ada sinar matahari tapi ke sini itu gak masuk teman-teman karena posisinya benar-benar ketutup menguap aja yuk tuh lihat di aksaranya disini banyak banget tuh wah keren banget coy kita bleednya hurung-hungan biar jelas tuh ini teman-teman pakai bleed saking disini tuh udah gelap udah gelap jadi ini uratnya banyak banget keren mantap yuk lanjut jalannya tertutup kita harus bikin jalan baru coy kita harus kerampat-rampat kayak gini nih ini tuh pakai bleed hah Tidak! Ini adalah salah satu bukti Ini dimakan oleh monyet Tuh lihat Jadi disini kalau buat monyet Masih banyak Bikin konten itu tidak semudah Yang dibayangkan Kita tersesat nih teman-teman Tersesat di hutan Hutan yang belantara teman-teman Utama lagi ada kasus pembunuhan Luar biasa Kita masuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lihat teman-teman Tidak sia-sia Saya menemukan Rabdopis Chris Argus Lihat! Ini ularnya Kayaknya baru beres banget Netas nih teman-teman Tuh ini masih baby banget Lihat Ini Rabdopis Chris Argus Jadi bisa teman-teman lihat Jadi bisa teman-teman lihat Dari Apa namanya Kepalanya yang Seperti itu teman-teman Ini benar-benar baru beres banget Netas nih Ternyata Di hutan lembab Seperti inilah Lokasi Chris Argus Atau si Picung Gunung Ini teman-teman Nah Ini adalah salah satu Ular Natrisidae Yang benar-benar asli Habitatnya itu Ada di hutan Pujan Tropis Yang lembab Seperti ini teman-teman Ini gila banget sih Dari tadi kita Tersesat di hutan Dan ini kita belum Sampai-sampai teman-teman Kita udah ada Dua jam tersesat ya Dan Kameramen Udah Parah Nesti gue cumpung Sebera kali Kameramen Hahaha Harunya Tuh Oke Chris Argus Saya akan coba bawa dulu Untuk perbandingan Dengan Picung Rabdopis Subminiatus Teman-teman Yuk Oke teman-teman Ini adalah momen Yang luar biasa Buang saat Hahaha Oh HP Tiku cumpung Pokoknya Peralatan Sleeping bag Semuanya basah Tuh Lihat Jadi karena tadi Medannya luar biasa Asruk-asrukan Akhirnya Kita sudah sampai Di titik nih Akhir Lihat tuh Di depan Itu adalah Air terjunnya Teman-teman Jadi memang Benar-benar Sebetulnya Kita tadi Udah mau mendirikan tenda Lihat Tuh Posisinya Disitu Nah Tapi Gak tau kenapa Tiba-tiba Ketika saya Simpan gas Di luar Kakadek Atau Terpotong Sama golok Teman-teman Yah Yang pada akhirnya Kita gak bisa Minum Gak bisa makan Yang pada akhirnya Kita harus balik kanan Teman-teman Pokoknya ini Aduh Luar biasa Balangsak Balangsak banget Teman-teman Jadi Seperti inilah Realita Ketika kita Buat konten Teman-teman Sebetulnya Kita bisa Memaksakan Nginep disini Cuman karena Kondisinya Pakaian kita Semuanya Basah Teman-teman Jadi Kita tidak bisa Camp disini Takutnya Takut Kedinginan Takut Hipotermia Teman-teman Oke Gak apa-apalah Tadi kita di perjalanan Yang penting Saya sudah Bikin konten ini Benar-benar Seperti itulah Realnya Kenyataannya Seperti itu Dan Kali ini Kita akan coba Ke air terjunya Daripada Muba Jadi pada sia-sia Kita langsung Kesana Yuk Air terjunya Luar biasa Keren teman-teman Dan ini Posisinya Lagi turun hujan Ya Woh Woh Ujiannya makin gede cuy Ujiannya makin gede cuy Ujiannya makin gede cuy Ujiannya makin gede cuy Kemen ke depan Nah teman-teman, hujan ketik, alhasil kita harus balik kanan, teman-teman. Langsung kita balik kanan. Busia! Yuh, padahal gelok. Bukit gede, ujiannya nyok. Adinya jalan seh. Mau tepi-tepi, guys. Ruku urus, karena kereta pulus. Masih ada terowongan lagi. Kita sudah sempat jalan. Duh, loh, masih kita balik kanan tadi. Ayo, doa, tahun puluh ini. Ngeri balik kanan, teman-teman. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.